Terkadang terasa sulit menghadapi dinamika dalam berbudidaya cabai. Saat harga mahal banyak gagal, saat harga murah terasa mudah. Cara budidaya menjadi penentu keberhasilan dalam menghadapi dinamika perubahan alam. Halo bose, ketemu lagi di channel Cerita Tani. Kali ini kita sedang berada di lahan cabai rawit Sigma milik Bang Remy di Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Beliau merupakan seorang ekspert di bidang tanaman hortikultura, khususnya tanaman cabai. Identifikasi karakter tanah menjadi acuan beliau dalam melakukan tindakan pengelahan lahan. Dengan cara tersebut, tanam cabai jauh lebih mudah dan murah, sehingga petani pemula pun tak perlu lagi takut gagal dalam bertani cabai. Bagaimana metode yang dilakukan? Simak cerita selengkapnya. Oke, langsung aja ya. Kebetulan kali ini kita dapat pembahasan yang menarik bersama Bang Remy. Kebetulan beliau adalah ekspert di bidang pertanian susunan cabai gitu ya Bang ya. Mungkin bisa keluar dulu Bang. Ya, perkenalkan saya Remy, saya seorang petani tanaman hortikultura cabai terutama. Karena memang tanaman yang cukup nilai ekonomisnya sangat tinggi untuk kita. Jadi, selama ini kita membudigayakan tanaman cabai, kita harus pilih-pilih juga varietas gitu. Oh gitu Bang. Bang Remy, sama tambahan ini infonya itu, kalau teman-teman petani, para musim petani itu, mengenal Bang Remy itu spesialis di teknik olah-lahan justru tentunya yang berbeda dengan kebanyakan orang Bang. Nah, dari teknik olah-lahan Bang Remy itu, justru kita harus pinter dalam memilih nutrisi gitu ya Bang. Nah, sebetulnya yang paling penting dalam olah-lahan itu apa sih Bang? Nah, ya. Ya, itu yang kita lakukan kurang lebih hampir sudah 14 tahun ini. Jadi, kita mencangkul atau mengolah, membongkah, membalikkan tanah itu kita jarang lakukan. Jadi, kita sistemnya itu bagaimana tanah itu tingkat, apa, ketersediaan unsur hara dalam tanah itu tetap stabil. Nah, kita mainnya itu, Mas, itu apa, bakteri. Karena prinsip satu, kalau saya pribadi begini. Kalau tanahnya sehat, jelas tanamannya sehat. Jadi, seperti kita penambahan pupuk, obat-obatan, atau itu, itu cuma tambahan saja. Jadi, intinya itu di tanah. Jadi, seperti itu, Mas. Jadi, kalau tanahnya sehat, otomatis produktivitas bisa meningkat gitu ya Bang? Iya. Dan itu selalu menjadi patokan Bang Remy? Itu jadi patokan. Dan banyak teman-teman yang sempat nanya ke saya caranya bagi supaya tanaman cabainya itu stabil, perkembangannya sampai panen, itu jawab satu-satunya itu. Bukan pupuk, bukan obat-obatan, bukan. Jadi, yang lain itu cuma tambahan. Nah, tapi, kunci dasarnya dia itu di tanah, bukan yang lain. Gitu. Oke. Menarik. Jadi, seperti itu Bang. Banyak orang bilang saya itu petani gendeng, tanahnya tidak pernah diolah. Contoh bedengan ini saja sudah hampir 6 tahun. Yang ini 8 tahun, yang depan itu sudah hampir 12 tahun. Tidak pernah diganti bedenganya. Jadi, yang ganti itu kalau model kayak gini nih. Nah, ininya sudah rusak sama plastiknya. Nah, itu baru diganti. Nanti kita buka, bersihin, tambahin pupuk kandang. Terus, salah satu yang bahan pupuk dasar yang kita gunakan adalah jenis pospat. Jenis pospat kita sebari, terus kasih bakteri tanpa batas. Sebanyak mungkin bakterinya. Menarik ya tadi, kuncinya ada di tanah. Mungkin Bang Remy bisa cerita dulu, Pak. Kalau pengalaman Bang Remy dari awal, mulai terjun di dunia pertanian, dan sekarang menjadi ekspert, terusnya cabai. Itu bermula dari mana sih, Bang? Ya gini. Dulu itu kan, ya mungkin secara teorinya, itu kita bisa dapat ya, dari sekolah ataupun bangku kuliah. Tapi cara pengalaman itu kita memang harus menggali sendiri. Jadi maksud teori ini, itu bagaimana, itu kita harus menggali sendiri. Karena dari pengalaman saya begini. Dulu saya nanam buka lahan ini, itu, yang ada itu rugi. Cabai, ini perkembangannya kurang bagus. Terus buahnya juga kurang bagus. Pokoknya rugi lah. Jadi dari kegagalan itu, saya pelajar, itu salahnya di mana. Padahal sesuai petunjuk, kita sudah jalani semua. Mulai dari pemupukan, pemupukan tambahan, mulai penanaman, masa pertumbuhan generasi, tapi nyatanya gagal. Nah, setelah kita diskusi sama beberapa teman, mereka bilang, coba dicek tanahnya. Nah, waktu itu kebetulan saya juga punya pengalaman dalam bidang pengolahan tanah. Jadi ya benar. Karena dulu itu kita mengandalkan pupuk kimia. Nah, setelah kita aplikasi dengan pupuk organik, pupuk kandang, dikasih bakteri, setelah sudah siap tanam, baru kita. Dan hasilnya sangat memuaskan. Dari mulai Bang Remi bertani, tadi 14 tahun yang lalu. Iya, 14 tahun yang lalu. 14 tahun yang lalu. Nah, itu langsung beralih ke yang ini, Pertama dulu ya, standar. Seperti kan, karena secara ilmunya kan mungkin saya sudah dapat lah, ada lah. Tetapi secara praktik lapangan itu kan saya terima, saya masih mengambil pengalaman dari teman-teman petani. Ya, itu yang mereka bilang harus pakai ini, pakai ini, pakai ini. Begitu saya praktekan, itu yang saya dapat itu kegagalan. Begitu? Kegagalan. Itu gagal berapa kali itu sampai? Itu melon sekali gagal, total itu. Terus cabai itu, ya sekali itu gagal itu. Nah, dari kegagalan melon sama cabai itu, saya bilang ini pasti ada yang salah. Jadi kebetulan kita mulai refleksi diri, kita perbaiki cek tanah. Kita mulai ukur pH tanah, tingkat kelembabannya tanah, cek bahan organik yang ketersediaan dalam tanah itu bagaimana, itu kita cek semua. Setelah itu kita cek, apabila bahan organiknya itu kurang, kita tambah. Tambahnya itu apa? Ya, dengan menambah pupuk kandang. Jadi itu yang kita lakukan. Dan setelah kita kerjakan, itu hasilnya di luar dugaan. Sampai banyak teman-teman yang datang belajar dengan kita. Seperti itu. Terus lanjut, Bang. Kan ada pertanyaan gini. Mas, kenapa ya lahanku sudah pakai SOP yang disarankan, kadang beda hasilnya. Nah, sebetulnya itu yang menjadi pembeda, itu kadang-kadang gitu ya, Bang. Tapi nggak bisa sama akhirnya. Itu nanti sebetulnya identifikasinya itu nanti bermulanya dari mana dulu, Bang. Ah, begini. Saya itu sering itu ya, pertanyaan sebetulnya juga sering. Saya itu seperti guyon sama teman-teman. Saya bilang begini, masalah dalam usaha kita itu kan ada beberapa. Di antaranya saya bilang masalahnya di tanah, tanahnya bagaimana. Terus masalah di bibitnya, bibitnya bagaimana, atau tanamannya bagaimana. Terus masalah yang paling riska, Mas, itu di orangnya. Orangnya itu. Tapi itu guyon. Itu rata-rata teman-teman itu bingung sebenarnya, Mas. Terlalu banyak informasi yang mereka diterima. Yang masing-masing sumber yang diterima itu agak berlainan. Nah, jadi kalau secara umum masalah yang dihadapi teman-teman petani itu, di pengolahan lahan. Jadi, mereka itu sistem pembenahan tanah itu, itu jarang dilakukan. Pokoknya, kalau disuruh masuk pupuk kandang, dimasukin, ditambahin pupuk kimia, ya ditambahin. Pokoknya ikut, itu saja. Jadi, padahal, sekarang ini, kalau sistemnya seperti itu, itu tingkat gagalannya itu sangat tinggi. Beda kalau kita, kalau saya. Kalau saya, maunya tanah. Lihat fisiknya bagaimana. Keras atau lembut bagaimana. Kalau dia keras, bagaimana supaya dia gembur. Itu satu. Yang kedua, tingkat kandungan bahan organiknya bagaimana. Nah, kita tes saja secara manual. Kalau memang kurang, kita tambah. Kalau memang masih pas, sudah kita tidak usah tambah, kita tinggal tambah bakteri. Itu satu. Nah, kalau saya, dasarnya kalau tanah itu masih sehat, itu selalu dikasih mikroorganisme yang menguntungkan dalam tanah. Karena begini, mas. Kalau menurut saya begini. Di dalam tanah ini, itu ada dua mikroorganisme yang hidup secara umum. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Nah, kalau dominan yang baik, itu rata-rata tanamannya aman. Tapi kalau, apa, bakteri, apa, mikroorganismenya di dalam tanah itu banyak yang jelek, itu tanamannya pasti gagal. Jadi kita menambahkan bakteri atau mikroorganisme yang positif untuk tanah, sehingga mikroorganisme yang rusak atau patogen itu bisa tersingkir dengan sendirinya. Itu salah satunya. Berarti intinya kita harus memahami dulu atau mengenal dulu karakter tanah yang kita miliki gitu. Iya, iya, iya. Kedua, baru kita bisa ambil tindakan. Kalau tanahnya kasar, keras atau lembut, nanti dibuat seperti apa gitu ya. Aku bisa. Nah, yang menarik itu tadi, yang terakhir tadi, Bang. Soal pembelian, pemberian, apa tadi, bakteri ya. Bakteri baik, yang bisa positif lah ya. Yang positif. Kita bahas itu dulu. Sebenarnya kalau peran bakteri di dalam tanah, Bang, sebetulnya seberapa besar sih bagi tanaman dan bagaimana mekanisme kerjanya? Gini, Mas. Yang seperti itu ya. Itu, itu sebenarnya sangat penting, Mas. Tanpa ada makhluk hidup dalam tanah ini, dalam tanah ini, tidak semua tidak akan jalan. Semua tidak akan jalan. Kalau saya itu kan sering dibilang gini, Pak Remy itu kan petani edan, petani gila. Kalau dari teman-teman penyuluh atau narasumber dikasih, suruh kasih kapur, saya enggak kasih kapur. Kalau dikasih yang pupuk, yang aneh-aneh, saya enggak. Saya utamanya itu bagaimana dalam tanah itu banyak mengandung bakteri. Nah, kalau banyak manung bakteri yang positif dalam tanah, kita harus seimbang dengan bahan organik. Nah, harapannya kita proses penguraian dari bakteri yang ada dalam tanah ini itu menjadi unsur harap utama untuk tanaman. Nah, itu yang utama. Sedangkan nanti untuk menambah, untuk memacu perkembangan tanaman cabai, untuk meningkatkan produksi tanaman cabai, itu kita bisa tambah dengan pupuk kimia. Nah, itu cara kerjanya bagaimana? Jadi, bahan organik yang kita masukkan ke sepertinya pupuk kandang yang masukkan dalam tanah, dalam bedengan ini, itu kita kasih bakteri, dia merombak. Merombak. Hasil rombakannya itu, harapannya, itu sebagai unsur harap untuk tanaman. baik itu dia untuk merangsang perkembangan akar, mengurai bahan-bahan kimia yang resedu-resedu di dalam tanah sini, merombak semua bahan yang bahan organik yang ada dalam sini, agar bisa menjadi unsur harap untuk tanaman. Itu satu. Yang kedua, perannya dia juga itu, tanah itu jadi renggang. Nah, kalau tanahnya jadi renggang, pertukaran udara dari dalam tanah, itu kan lancar. Nah, dia akan, antara karbon dioksima sama oksigen itu bisa sirkulasinya secara lancar. Jadi, kalau kita penggunaan bakterinya bagus, banyak, lumayan banyak, kita tidak perlu menggunakan kapur lagi. Jadi, kita sudah bisa menekan biaya. Karena tanahnya, kenapa mesti, orang bilang untuk menaikkan pH, itu kalau saya itu masih tanda tanya, kata siapa? Kata siapa? Nah, itu banyak banget itu. Nah, itu, kata siapa. Kalau saya, enggak, saya jarang pakai kapur. Karena, logikanya gini saja, mas, kapur, atau dolomit, itu kandungannya itu kan, apa, kalsium karbonat. Oh, betul, ya. Ya, mungkin dia berfungsi sebagai unsur haram, mikro, insensial, untuk menambah kalsium pada tanaman cabai. Itu benar. Benar. Jadi, jadi seperti itu. Jadi, masih banyak, masih banyak, misterius, yang, kadang-kadang kita kerja sesuai dengan SOP, kegagalannya juga banyak. Jadi, seperti itu. Oke, menarik. Wah, ini, baru ini. Tadi kan, ini, kan, banyak mindset di kalangan petani, bahkan saya juga pernah bahas, Bang, di channel ini, tentang, menaikkan pH tanah. Dengan menggunakan kapur, karena kebanyakan tanah, dikira kan masam, seperti itu. Tapi, dengan bakteri, jus itu sudah cukup, ya, Bang, ya? Saya kira sudah cukup. Karena gini, Mas, semakin sering kita kasih kapur, tanah itu jadi rusak, loh. Efeknya emang, Pak, Bang? Itu, 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 kan gini. Kita lihat sifatnya kapur dulu. Kapur itu kan untuk menaikkan pH, tingkat keasamannya. Naik, dia naik, naik. Naik, naik maksimalnya, itu kan tujuh, posisi netral. Tapi, kita kalau, kita kasih terus, dia masuk ke basah. Dan, itu berbahaya untuk tanah, tanaman. Itu, tanah tanaman. Bahkan, pada beberapa kasus tertentu, saking sering dia kasih kapur, itu, tanaman itu manrek tumbuhnya. Itu, dan itu yang perlu dikaji, lebih, lebih mendalam. Tapi, makanya saya, untuk kapur, saya, mungkin satu saat pakai, tapi untuk menambah, unsur, mikro, mikrokalsiumnya. Tapi, bukan untuk menaikkan pH. Karena gini, Mas, secara alami saja, pH tanah itu gini, loh. Naik turun, loh. Betul, betul. Nah, naik turun. Kalau kita pas hujan, itu pahigrop. Walaupun ditaruh kapur. Tapi, kalau dia sudah kena matahari, agak kerengkang dikit, dia sudah, arah ke normal, Mas. Jadi, kalau saya, pH itu, enggak, enggak terlalu penting, untuk saya. Jadi, seperti itu. Karena itu, sifatnya alamiah, ya, Bang. Iya. Alamiah, dan, pasti turun, pasti naik. Pasti naik, naik turun. Karena begini, Mas, kalau kita ukur pH di pagi hari, pasti dia asem. Karena masih, tingkat kelempapannya, basah sekali. Apalagi yang, dalam beda dengan gini, yang boleh dikatakan, ada bahan kandungan, bahan kimianya. Seperti dari pupuk NPK, yang kita kasih itu, yang kita lewat kocor, atau lewat sampah. Itu pasti, terjadi pH yang tidak stabil. Ya, seperti itu. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!